Bupati Malang H.M. Sanusi kembali melakukan mutasi besar-besaran pada pegawai di lingkungan pemkap Malang pada hari kedua Ramadhan. Total ada 101 pegawai atau ASN yang mendapat tugas baru, mereka adalah pegawai Eselon 3 dan 4. Mulai dari jabatan camat hingga kepala seksi, KASI. Semuanya di rolling dan ada beberapa yang promosi jabatan. Menurut Sanusi, mutasi ini merupakan agenda biasa sebagai bentuk penyegaran bagi para aparatur sipil negara, ASN. Hal ini supaya tidak mempersulit atau menghambat kinerja para pegawai. Jabatan Penawas dan Jabatan Fungsional Bupati Malang berdasarkan Satu, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 13 garing M tahun 2023 tanggal 21 Maret 2023. Dua, keputusan Bupati Malang nomor 821.2 garing 104 garing 35.07.201 garing 2023 tanggal 23 Maret 2023. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan meraksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan disilakan mengambil tempat. Baik-baik, mematuhinya dan menegakkan perdamaian di antara manusia. Bahwa Tuhan itu maha mendengar dan maha mengetahui. Bagi yang beragama Kristen seperti tersebut dalam Yakobus 5 ayat 12 Yang mengatakan antara lain, jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu tidak kena hukuman. Bagi yang beragama Katolik seperti tersebut dalam Injil Matius pasal, Jangan kamu bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Bagi yang beragama Hindu seperti tersebut dalam Lepeda Buku Romawi 8 pasal 25 ayat 16 Dinyatakan Tuhan yang satu, yang berkuasa atas manusia, melihatnya dari jauh dan meluas. Dan kami untuk kebahagiaan itu mematuhi hukumnya. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara-saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggung jawaban akan saudara-saudara berikan.